Pemirsa Pawai Ogo-Ogo dengan mengelilingi kota Bajawa mendapatkan dukungan penuh dari umat beragama lainnya sebagai bentuk rasa persaudaraan dan persatuan dalam kebinekaan yang saling melengkapi dan menghormati satu sama lain dalam menyambut Hari Raya Nyepi. Beginilah suasana perayaan menjelang Hari Raya Nyepi di kota Bajawa yang dimeriakan dengan Pawai Ogo-Ogo dengan melibatkan umat beragama lainnya dalam suasana keceriaan dan persaudaraan walaupun hujan deras mewarnai Pawai Ogo-Ogo. Sebelum diarak mengitari kota Bajawa, pendeta Hindu melakukan ritual keagamaan dengan berdoa secara kusuk dan memercik air suci kepada umat Hindu yang hadir dalam perayaan ini. Suasana kegembiraan terpancar dari wajah masyarakat yang hadir untuk memberikan dukungan serta penghormatan bagi umat Hindu yang merayakan acara keagamaan mereka. Berawal dari Taman Kartini Bajawa dan dikawal oleh Satlantas Polres Ngada, umat Hindu bersama umat beragama lainnya mengitari kota Bajawa sembari ditemani dengan alat musik tradisional Bali, menambah semarak perayaan Pawai Ogo-Ogo yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat kota Bajawa. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Cabangada, anak Agong Gede Ngura Sumadi menjelaskan, perayaan Pawai Ogo-Ogo dapat berjalan dengan baik berkat perhatian dan dukungan dari sesama saudara yang beragama lain, sebagai bentuk rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam konteks bhinneka tunggal ika serta toleransi beragama. Kita mengarah Ogo-Ogo keliling desa ataupun kota, tujuannya untuk mengusir para roh-roh jahat yang ada di sekitar diri. Kalau untuk toleransi, kalau saya lihat berapa tahun kita sudah buat Ogo-Ogo yang ada di Kabupaten Ngada, khususnya di Bajawa. Toleransi masyarakat cukup antusias, dan juga masyarakat yang non-Hindu juga ikut membantu kami. Banyak masyarakat yang terlihat mengabadikan momen indah ini dengan menggunakan ponsel, sempari memberikan semangat bagi mereka yang memikul Ogo-Ogo dengan gerakan yang unik seiring alunan merdu musik khas Bali. Walau hujan datas dan cuaca dingin terjadi tidak mengurangi kemeriahan perayaan Pawai Ogo-Ogo. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nuno, TVRI NTT.